Next step yang akan kita bahas mengenai NDT Method Visual Examination. Hai inspektor tua dan mudah, bangun ya! Karena ini kita akan bahas mengenai Visual Examination. Karena pengujian ini merupakan jenis metode pengujian yang paling awal diantara metode NDT lainnya. Untuk menentukan kondisi permukaan objek, material atau komponen yang di-scan secara visual membutuhkan bantuan dengan lensa berdaya tinggi maupun rendah, boroskop, kamera, dan video. Visual tes tersebut merupakan jenis inspeksi yang paling mudah untuk dilakukan dan peralatan pendukungnya mudah diperoleh dan relatif terjangkau. Tetapi perlu diingat, hasil dari visual tes ini hasilnya kurang akurat dan tidak dapat digunakan untuk mengetahui cacat kecil dan yang berada di dalam material. Buat kamu yang udah watching konten mengenai kompresi gas silinder, pasti udah pernah denger mengenai leak testing. Dan buat kamu yang belum watching, bisa klik link di bawah ini untuk masuk mengenai kompresi gas silinder. Dan kali ini kita akan bahas mengenai leak testing. Let's go kita bahas ya! Jadi leak testing adalah menguji kebocoran dengan mendeteksi menggunakan alat pendengaran elektronik, pengukuran pressure gate, teknik liquid, dan gas penetran, atau paling sederhana dengan uji soap bubble. Oke dunian lovers, ini yang terakhir ya! Yang terakhir kita akan bahas mengenai acoustic emission examination. Acoustic emission examination, yang dimaksud dengan emisi di sini adalah di saat suatu material solid, diberi tegangan akan menambah parah kondisi cacat dalam material tersebut jika semua material memancarkan ledakan sikap dari suatu energi akustik. Sumber emisi dapat dievaluasi melalui penelitian dari intensitasnya dan perkembangan cacat pada material dapat dicari lokasinya menggunakan teknik segitiga yang hampir sama seperti mencari lokasi epicentrum dari gempa. Anak papi, anak mami, sukanya makan daging kari. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat bagi anak negeri. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa langsung subscribe, like, comment, and share. Buat kamu para dunian lovers, kalau kamu belum nonton video lainnya, bisa klik langsung link di bawah ini. Akhir kata sebelum kita berpisah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menonton channel ini dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Hey you, dunian lovers, jumpa lagi ya nanti di materi berikutnya. Oke, bye-bye!